Sebenarnya dari kemarin saya mematur kembangian, jadi acara dosa di Andorra itu saya pikir tidak hanya sekedar mengenang seluruh dari karya-karyanya dengan kita menyanyikan karya-karyanya, tapi nanti kalau bisa juga kita ada waktu walaupun dapetnya untuk mendapatkan alamat rumah. Tidak harus saya sih, tapi harus ada sesi di Andorra itu untuk mengenang alamat rumah dengan manfaatnya. Saya nanti ingin ada waktu yang sama-sama yang agak publika untuk mendapatkan alamat rumah. Jadi tidak ada sejenisnya, tidak ada sejenisnya mengenang sejenis yang menerang alamat rumahnya, tapi tidak terlalu bersama. Bagaimana kemudian bahasa istighfar itu? Ini saya pikir menggambarkan sisi religius jadi seorang alamat rumah. Nanti kalau mbak Tia tidak siap, saya ingin tahu bahkan kita, akan kita launching mbak Tia. Eh maaf Dek. Jadi itu kalau saya kisah sama teman-teman wartawan, ini saya ulangi. Kenapa kemudian karya video sampai ini masih mendengar. Sebenarnya itu pakaian yang saya sampaikan. Kalau memang Anda ingin jadi orang-orang terkenal, atau orang tisah, empat jalan itu. Jadi melawan orang besar, membuat masalah besar, menyelesaikan masalah besar, dan yang keempat adalah membuat sesuatu yang besar. Dan ini yang dilakukan oleh alamat rumah. Membuat sesuatu yang besar, sehingga besarnya mau dikenang sampai hari. Bahkan enggak tahu saya sampai tahu. Saya sempat ditanya sama mbak Yan, Terus ini mau dibuatkan patung, mau dibuatkan patung. Dari sisi agama, antikontroversi apa enggak? Saya bilang, kita lihat dari nilai kemanfaatan. Katanya ada yang dikatakan, mengusupkan kepada koronan, saya pikir memakili semangatnya almarhum. Karena almarhum begitu perhatian terhadap virus ini, dengan banyak jasa-jasa beliau, termasuk konser-konser beliau secara online, saya pikir ini enggak ada masalah. Dan barangkali kalau kaitannya dengan walikota, wali kota juga sudah menyatakan, akan membuat patung di stasiun. Juga teknisnya saja, Pak. Terima kasih.